itu akan mengorbit karakternya eh mengorbit 3D view kalau kamu pencet shift shift L itu maksudnya shift di kiri keyboard saya ya mungkin saya jelaskan satu-satu ya ini ada tools untuk brush untuk menggambar Mungkin akan terasa fungsinya lebih baik kalau memakai tablet Hai most tablet Hai saya pakai wacom seperti ini wacom baru ada kaligrafi Hai untuk mengetik juga gampang ya Oke penggunaannya sebetulnya cukup mudah karena dia berdasarkan dibuat didesain berdasarkan animasi tradisional jadi digambar per frame satu-satu setiap frame itu berbeda gambarnya lalu tekan eh lalu pilih edge yang ada di sini untuk membelah bagian mulut lalu kita tekan A jadi memilih semua edge-nya lalu tekan U untuk unwrapping hai 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 dan hasilnya nanti seperti ini ini adalah bentuk kepala yang telah kita kupas silahnya Hai ini adalah bagian mulut kita ganti update dependensinya dan ternyata bisa Hai kemudian langkah selanjutnya adalah mengganti tulisan di sini menjadi misalnya kontroler pipi ya Hai kita tampakkan saja Hai seperti itu Hai kemudian kita save Hai dan kita simpan si gerakan work cycle nya ini baik karena dia tidak terlihat di kamera jadi saya gunakan cara seperti ini mungkin adegan atau porsi tubuh yang ini tidak perlu 100% benar yang penting tangannya ini bisa terlihat sesuai dengan yang saya inginkan kemudian kita save dan terakhir kita akan coba perbaiki lalu kita tambahkan lagi elemen lain yaitu background kita shift D saja disini kita open kita cari file scene nya ini kita masuk ke storyboard ya kita pilih background nya kita namakan awan disini cuman secara bentuk mungkin agak berbeda dengan referensi yang kita punya ini tapi kita bikin sedikit yang mirip dengan konsep background background sini nih ya cuma garis-garis seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih